Selang putusan sidang praperadilan Budi Gunawan, mantan ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpah menilai praperadilan seharusnya tidak bisa membatalkan perdata pada seorang menjadi tersangka. Jika hakim memenangkan pemohon Budi Gunawan, maka putusan hakim dapat digugurkan oleh Mahkamah Agung. Mantan ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpah di kantor LBH Jakarta menegaskan sidang praperadilan tidak bisa membatalkan seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sidang lanjutan praperadilan Budi Gunawan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Agenda sidang akan mendengar pembacaan putusan oleh hakim Sarpin Rizal. Jika hakim praperadilan Sarpin Rizal dimenangkan pihak pemohon Budi Gunawan, maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan hakim praperadilan tersebut. Harifin menjelaskan praperadilan seperti yang diatur dalam pasal 77 KUHP, hanya ada lima hal yang bisa diajukan ke praperadilan. Di antaranya, sah atau tidak sahnya penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan. Selain itu juga diatur mengenai ganti rugi dan rehabilitasi nama baik. Jadi, saya kira bahwa putusan praperadilan yang nanti besok akan kita lihat, itu harus yunggi nanti bagaimana dengan sikap dari Mahkamah Agung, atau pun sikap dari Mahkamah Agung.